hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara selamat bertemu lagi dengan erian di budiman art channel ya sudah lama kita tidak membuat tayangan-tayangan seni visual dan kali ini tiba-tiba saya punya ide ya untuk membahas sedikitlah reaksi terhadap beberapa jenis batu akik itu ya terutama yang mempunyai nilai-nilai seni khususnya mungkin yang terlihat punya corak seperti gambar ya seni rupa memang sangat luas sebetulnya tidak hanya seni lukis tidak seni pahat patung dan sebagainya ada juga yang disebut dengan art krak nah batu akik ini terutama yang punya apa ya sisi pandang dari segi visual terutama yang bergambar atau punya motif ya itu saya kira juga masuk ke atrap yang dalam hal ini juga masuk ke seni rupa jarang sekali memang mungkin dibahas ya batu-batu akik ini dari sisi pandang seni rupanya dan saya mungkin mau sedikit mencoba ya membahas batu akik ini yang pada zaman dahulu sekitar 2014 sampai 2016 itu sangat booming ya di negeri kita oke eh nah mungkin anda bisa lihat juga ini ini batu akik saya dapatkan di pedagang yang dulu lagi booming itu di sekitaran sore yang itu ada yang jualan batu ya ada yang dari Garut dari Papua dari Sulawesi Kalimantan Sumatera dan sebagainya saya agak lupa lagi nih ini batu dari mana ya kalau tidak salah ini memang dari Garut ya Garut kalau tidak salah kebetulan di dekat rumah itu di sekitar Banjaran sore yang itu ada seorang pedagang yang datang dari Garut dia jauh-jauh merantau sini untuk berjualan batu akik ini dulu bentuknya lempengan ya kemudian saya potong-potong dan saya bentuk dan ini untuk tadinya untuk ini kalung ke ini yang sisi belakangnya ya ini ada warna-warna hitam kuning-kuning keemasan ada juga garis-garis membentang itu ya ada abu warna abu ini domenanya hitam putih sama abu di samping itu yang membuat saya tertarik waktu itu untuk membeli batu akik ini ya karena coraknya memang sangat unik gitu mirip lukisan abstrak ini mengingatkan saya pada sapuan-sapuan nyuman erawan kalau saya yang dari Bali itu agak jauh bisa lebih jelas mungkin ini lebih jelas jadi corak-corak abstraksi ya abstrak ini kelihatan garis-garis yang dibentuk alam ini sangat luar biasa ya pola-pola seperti ini saya kira kalau dibuat lukisan itu juga sangat luar biasa komposisinya terutama tentu saja putih hitam kuning-kuning keabuan kuning putih kena warna kuning juga kan ini menjadi sangat asik ya nah apalagi depannya gitu ya nah kalau secara imajinatif bisa diperhatikan oleh saudara-saudara teman-teman semuanya dari jauh dari mana ini kelihatan kalau saya lihat ya ini seperti wayang gitu ya seperti wayang dengan tangan ke atas ada juga yang ke bawah ini sosok wayang mungkin ya Coba anda perhatikan baik-baik nah cuma mungkin ini wayangnya wayang gaya surrealis ya gaya sarpadol dali kayaknya sarpadol dali ini nah ya tangannya kan tuh kayak melara gitu kayak lukisan-lukisan gajahnya sarpadol dali yang serba meleleh atau yang memanjang gitu kan surrealis kali gitu seperti itu tapi ini mungkin eh tanggapan mata saya aja ya gitu tangkapan matanya nah seperti ini atau kalau dibalik juga nah ini misalnya nah coba anda lihat baik-baik ini kayak orang lagi mau motret gitu ya seorang fotografer kayaknya Oh kan dia ini ada fotonya gitu ya atau mungkin perempuan juga yang lagi bercermin bisa gitu ya atau seorang wartawan lagi motret fotografer lagi nyari objek gitu kan ada juga yang mungkin perempuan lagi bercermin ini kalau dipotong segini nih kayak seperti itu bisa lebih jelas nih Nah kayak gitu kalau digini kan apa nih wayang terbalik dari gaya ini dari berbagai sisi juga bisa menampilkan imajinasi imajinasi visual ya tergantung bagaimana Anda menangkapnya gitu atau melihat objek dalam sebuah akik ini menjadi sesuatu yang menarik ada urat-urat ada kaki ada tangan seperti itu yang saya sebut tadi seperti Sarpador Dali ya jadi ini dalam satu akik ini kalau saya lihat ada dua ya kalau muka sama depannya yang tapi mungkin kalau ngambil sinem untuk dibuat kalung tergantung selera mau depan mau belakang cuma kalau saya menyiapkan tadi kalau ini seperti karya-karya besar nyanyuman erawan dari Bali peti kalau depannya ini seperti karya-karya surrealist ya Hai bukan surrealisme ipan segitu tapi ini lebih ke wayang atau kejauhan dia kejauhan surrealisme kejauhan kayaknya surrealisme kejauhan ini yang lain ya Nah kalau ini ini memang agak burak-burak gitu ya waktu mungkin jadi ada proses pengapuran sebetulnya kalau dulu saya ini agak lebih tegas ya itu seperti ada sosok kan coba anda lihat baik-baik seperti ada sosok kepala gitu kita sama bagian bahu gitu ya dari agak menyamping sedikit seperti seorang indian atau seorang apa gitu cuma proses waktu ternyata proses pengapuran sehingga bentuknya menjadi tidak terlalu begitu jelas seperti pada awalnya ketika saya bentuk batu ini kalau bahannya ini dari mana ya ini juga kalau nggak salah dari soalnya saya tidak tahu betul tapi kata pedagangnya itu dulu ya kalau tidak salah ini kalau tidak dari sukabumi ini dari Garut bisa waktu itu kan ini juga sama bentuknya lempengan nah jadi saya pas lihat dia pelan-pelan eklah seperti ada sosok gitu ya sosok yang tersembunyi di dalam batu ini saya tertarik pada waktu itu untuk pada gambar-gambar ya yang mungkin timbul atau ada di dalam sebuah batu anda sendiri mungkin sudah tahu ada beberapa batu gambar ya yang mungkin sudah anda lihat gitu ya ya cuma kalau ini belakangnya ini lebih ke abstract deh lebih lebih abstract kalau tadi abstraksi kalau ini abstract ini ini batu yang kedua ini batu yang kedua yang saya review hari ini ini pinggir-pinggirnya seperti ini kan kalau dari pinggirnya seperti sosok seseorang yang ada dalam batu ini keajaiban dari Tuhan ya sangat luar biasa batu-batu di Indonesia ini mempunyai daya tarik visual ya Nah yang ini juga hijau hijau daun ini lebih coraknya juga abstract abstraksi bisa juga memang bentuknya daun seperti daun atau serat-serat daun ya kalau di ini kan juga tuh lebih kelihatan ini ada beberapa seri sebetulnya nanti mungkin yang sudah di ini ya sudah dibuat cincin nanti saya lihatkan atau dalam tayangan yang berikutnya waktu itu saya sedang ada di ini apa itu Kang batu dan termasuk berindahnya kami memperlihatkan batu dan tiba-tiba ada juga seorang yang membawa batu saya tanya ini batunya dari mana Kang kok bagus ya saya hijau gitu ya Oh ini dari Kalimantan katanya disebut Green Kalimantan Green Borneo Oh gitu ya saya bilang saya tidak tahu betul-betul tidaknya ya mungkin para ahli dari batu bisa melihat kalau saya kelihatan dari sisi visualnya ya bahwa ini menampilkan serat-serat daun gitu ke sangat indah sekali ya sebuah abstraksi seperti ini yang saya rencanakan sih buat ini buat kalung ini garis-garis kayak pohon gitu ya kayak tangkei atau apa juga atau serat daun juga bisa nah kayak gini ya bentuknya menarik sekali nah bentuknya seperti itu nah ini satu lagi nah kalau ini motifnya lebih ke motif pemandangan ya abstraksi landscape ini banyak sekali dibuat oleh para pelukis Indonesia Indonesia ya ada Sri Hadi juga ada scenario wakili juga pernah kemudiannya banyak lagi lah pelukis pelukis di Indonesia yang melukis karya-karya landscape cuma kalau di batuan kan landscape-nya itu landscape murni mereka yang murni dari yang dibuat oleh alam oleh Tuhan oleh tangan-tangan ajaib gitu ya oleh gunung-gunung oleh air oleh tanah oleh angin jadi seperti ini batuannya pemadatan-pemadatan material-material dari berbagai pasir misalnya ya pengaruh magma dan sebagainya sehingga membentuk batu seperti ini nah anda lihat kan kalau dari jauh juga nih seperti ini ada landscape seperti tanah sungai ada juga landscape garis horizon dan sebagainya tumpukan-tumpukan seperti ya padang ilalang dan sebagainya ya tergantung imajinasi kita lah gitu ya seperti itu nah ini baliknya ya Nah ini kalau nggak masalah dari Garut juga dari si pedagang yang dulu dekat tidak terlalu jauh ya rumahnya dari saya dia membuka lapak di pinggir jalan membuka bukan lapak malah dia bikin semacam toko gitu ya toko kemudian dia kasih halaman depannya itu dipakai juga dengan berbagai bongkahan-bongkahan Nah saya juga beli bongkahan dulu kemudian juga dibentuk untuk ini ya untuk kliontin seperti ini seperti itu nah ini yang rekanan dia batu yang tadi masih satu bongkahan satu bongkahan setelah dibuat lempeng saya bentuk juga seperti ini waktu itu saja saya juga berimajinasi ya Bagaimana mengambil bentuk yang menahun gitu ya Nah ini sekirin juga ini enak ini sudah agak lama batunya nih sekitar lima tahun lalu nih di koleksi ini untuk cincin untuk kliontin juga ya ini kan kayak landscape gitu ya hitam di bawah bisa disimpannya ya Nah kayak seperti ini ini landscape ya seperti sebuah pemandangan dari lubang hitam melihat ke atas atau dari landscape laut menjelang malam gitu kan langit yang seperti itulah langit yang tidak bisa di kita bayangkan tapi ini sebuah persembahan alam visual yang sangat menawan Oke itu sedikit ya bahasan saya mengenai batu aki yang saya lihat dari segi visualnya Oke sampai ketemu lagi di reaction berikutnya Hai 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 Hai